Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti Health Clinic On Air bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Selamat mendengarkan. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Kerukunan membuat Indonesia bebas dari radikalisme dan terorisme. Sobat Maestro, selamat malam. Senang sekali saya Wan Saputra dan Rumah Sakit Advent Bandung malam hari ini boleh bersama-sama kembali dengan Sobat Maestro dimanapun Sobat Maestro berada. Dan malam hari ini kita kembali bersama-sama di acara kesayangan kita yaitu Health Clinic On Air bersama dengan Rumah Sakit Advent Bandung. Dimana malam hari ini Sobat Maestro kita akan berbincang tentang berbagai macam topik kesehatan ya seperti biasa supaya ilmu kita bertambah Sobat Maestro, pengetahuan kita bertambah dan kita makin tahu bagaimana caranya menjaga kesehatan kita. Dan jangan lupa Sobat Maestro ya setiap hari selasa malam dari jam 7 sampai jam 8 kita bertemu di udara di acara Health Clinic On Air bersama dengan Rumah Sakit Advent Bandung. Nah Sobat Maestro, senang sekali nih ada banyak respon yang mendukung acara ini untuk tetap dapat berjalan ya atau tetap mengudara. Dan salah satunya kemarin yang memberikan usul adalah Pak Iwan, kalau boleh topiknya dibahas juga sekitar psikologi. Wah pas sekali, memang malam hari ini jadwalnya kita berbincang tentang kesehatan mental atau psikologi ya. Dan malam hari ini sudah hadir menjadi narasumber kita malam hari ini adalah Ibu Yulia Saraswati, seorang psikolog dari Klinik Psikologi Rumah Sakit Advent Bandung. Selamat malam Ibu Yulia. Selamat malam Pak Iwan, selamat malam Sobat Maestro. Apa kabar malam hari ini Ibu Yulia? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan sehat ya, terima kasih. Nah Sobat Maestro kita akan berbincang satu topik nih malam hari ini dengan judul ADHD. Ini adenya HD, kakaknya goreng. Nah nggak begitu ya. Ini adalah satu singkatan dari satu, mungkin kita bisa sebut penyakit atau ada kelainan pada tumbuh kembang anak ya. ADHD. Nah pengen tahu lebih lanjut, jangan kemana-mana kita akan berbincang tentang topik ADHD bersama dengan Ibu Yulia Saraswati, seorang psikolog dari Klinik Psikologi Rumah Sakit Advent Bandung. Nah Sobat Maestro saat nanti topik ini dibahas, kemudian Sobat Maestro tiba-tiba ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Wah saya ingin bertanya atau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Jangan ragu-ragu Sobat Maestro, silakan kirim SMS di nomor 081-321-000925. Sekali lagi, 081-321-000925. Nomor yang sama Sobat Maestro silakan boleh gunakan untuk berkirim pesan dengan menggunakan WhatsApp Messenger. Atau kalau Sobat Maestro sudah punya pin BBM-nya, kemudian mau bertanya dari jalur Facebook, dari lain-lain, silakan Sobat Maestro. Semuanya boleh digunakan untuk turut bergabung di acara ini. Baik, kita lanjut Ibu Yulia malam hari ini tentang ADHD. Ini apa ini ADHD? Ini mungkin sebagian besar sudah pernah mendengar, tapi sebagian yang lebih besar lagi mungkin baru kali ini juga mendengar. ADHD itu apa, Ibu Yulia? Silakan. Jadi ADHD itu kepanjangannya adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah ini adalah salah satu gangguan perkembangan anak yang dengan ciri utamanya adalah adanya inatensi, hiperaktifitas, dan impulsivitas. Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya tentang ADHD, atau yang biasa disebut bahasa Indonesia adalah GPPH, gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktifitas. Nah kita ini, orang tua yang punya anak-anak pasti menginginkan bahwa masakan anak-anak itu adalah masa proses pertumbuhan dan perkembangan, dan setiap orang tua mengharapkan anaknya dapat melalui proses tersebut secara optimal. Namun, nggak semua kan anak ternyata itu bisa terlahir secara normal. Beberapa dari anak-anak itu mengalami gangguan perkembangan, nah salah satu diantaranya adalah itu tadi, ADHD. Survei dari populasi menunjukkan bahwa gangguan ADHD itu terjadi pada 5% anak di seluruh dunia, budaya, dan di semua tingkat sosial ekonomi. Selain itu, ditemui bahwa anak laki-laki dua kali lebih banyak menderita ADHD dibandingkan dengan anak perempuan. Jadi memang laki-laki itu memang normalnya pecicilan. Normalnya pecicilan ya. Itu bisa jadi itu karena ADHD ya. Kalau boleh diulang, Ibu Yulia tadi ADHD adalah gangguan pada? Gangguan perkembangan anak yang dengan ciri utamanya ada tiga nih. Yang pertama adalah inatensi, hiperaktifitas, dan impulsivitas. Wah ini kalau di bahasa sehari-hari kan seperti apa nih? Karena mungkin saya kebanyakan makan gorengan ini, Ibu Yulia. Jadi kalau boleh lebih sederhana, inatensi itu berarti kurang perhatian, Bu ya. Iya. Kemudian. Tidak mampu memperhatikan. Tidak mampu memperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah hiperaktifitas. Ini terlalu aktif begitu ya, Bu ya. Iya, overaktif. Overaktif. Yang tidak memiliki tujuan. Jadi nggak tahu ngapain, pokoknya dia nggak bisa diem gitu ya, Bu ya. Kemudian yang berikutnya adalah? Impulsivitas. Impulsivitas. Nah, baik. Apa ini impulsivitas, Bu? Impulsivitas itu bahasa sederhananya adalah dia lebih cepat bertindak daripada berpikir. Oh. Jadi, ya. Bertindak duluan, baru mikirnya belakangan. Waduh. Nyesel kadang-kadang ya begitu ya, Bu ya. Baik, baik. Silahkan. Dilanjutkan, Bu Yulia. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi pembahasan kita sampai bahwa ternyata itu yang menerita ADHD itu lebih banyak anak laki-laki daripada anak perempuan. Nah, itu sudah ada survei juga di Indonesia yang menyatakan bahwa 4 sampai 12 persen anak usia sekolah mengalami ADHD. Dengan perbandingan 4 sampai 9 itu diderita oleh anak laki-laki dan 1 banding anak perempuan. Hmm, baik. Gitu. Nah, selain dari tiga simptom utama itu tadi, ternyata ADHD itu juga ada keterlambatan perkembangan secara kognitif. Dan keterlambatan secara kognitif itu sudah pasti akan mempengaruhi keadaan kesehariannya dia. Entah itu di sekolah ataupun di rumah. Jadi, kalau kita melihat anak kita, oh kok dia overaktif, kok dia nggak bisa memperhatikan ya. Tetapi kalau dia selama itu tidak mengganggu fungsi kesehariannya dia, itu belum bisa dinamakan atau belum bisa dikategorikan bergangguan ADHD. Oke. Gitu. Baik. Nah, ini kalau boleh tahu nih Bu Yulia, apa ini termasuk penyakit kah? Atau ini hanya sekedar gangguan? Nah, saya juga nggak tahu nih kebeda ini gangguan sama penyakit ini apa. Dan kira-kira ini mengancam nyawa atau mengancam hal yang lain kalau seorang anak terindikasi ADHD kemudian dibiarkan terus-menerus. Silahkan Bu. Oke. Jadi, bedanya gangguan dengan penyakit. Kalau penyakit itu biasanya kan dengan obat atau dengan terapi-terapi tertentu penyakit itu bisa disembuhkan. Betul. Tetapi kalau gangguan, gangguan ini adalah dia akan bersama dengan orang tersebut sampai akhirnya. Jadi, nggak bisa disembuhkan. Yang bisa dilakukan adalah ada terapi-terapi, ada terapi pengobatan juga untuk anak ADHD. Yang membuat anak tersebut bisa beradaptasi dengan orang-orang di sekitarnya, dengan teman-temannya. Sehingga dia bisa menyesuaikan diri itu. Jadi, perilakunya menjadi adaptif. Yang tadinya mal-adaptif jadi adaptif. Begitu. Baik. Nah, kalau ini dibiarkan akhirnya kedepannya akan menjadi berbahaya, Bu ya? Iya, membahayakan juga baik secara psikologis maupun secara fisiologis bisa juga. Karena anak dengan ADHD, kalau misalnya dia tidak ditangani dengan baik, sudah pasti dia akan... Contohnya, anak yang sudah bersekolah, dia tidak bisa memperhatikan dengan baik, dia tidak bisa fokus, dan dia sukanya lari ke sana kemari. Tetapi, dengan demikian dampak negatifnya adalah prestasi belajarnya itu pasti turun dong. Dan biasanya orang yang dengan prestasi belajar rendah, bisa jadi dia dibully. Terus setelah dia dibully, dia bisa menjadi depresi, dan ada gangguan kecemasan, dan lain sebagainya. Jadi, memang harus di-treatment kalau memang kita ketemu sama anak yang memiliki gangguan. Jadi, memang secara langsung ini tidak langsung mengacap nyawa ya, Bu ya? Seperti misalnya kanker, atau AIDS, atau yang mengancam nyawa yang lebih parah seperti panu, kadas, kurap, gitu ya. Tapi ini kedepannya justru akan berbahaya apabila tidak ditangani dengan baik, seperti itu. Silahkan dilanjutkan, Bu Yulia. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi, ada sih beberapa ciri-ciri inatensi yang bisa kita lihat pada anak ADHD. Yang pertama adalah ketidakmampuan dalam memperhatikan. Lalu, biasanya dia juga teledor, dia lupa terhadap aktivitas harian atau barang-barang penting yang dia punya. Nah, dan masalah perhatian lain seperti rentang atensi yang pendek. Jadi, dia memang tidak bisa berkonsentrasi secara penuh, secara lama, gitu ya. Durasinya sangat pendek. Nah, beberapa ciri perilakuin atensi anak ADHD, karena dia sering lupa, itu tadi saya tekankan lagi, biasanya adalah dia kehilangan benda-benda, benda-benda yang sebetulnya penting buat mereka. Tetapi, karena dia sangat teledor itu, dia sering kehilangan benda-benda penting. Lalu, mudah mengalihkan perhatian, tidak dapat mengikuti instruksi yang diberikan, dan memiliki kesulitan untuk tetap fokus pada tugas yang diberikan. Baik, baik. Jadi, ini kalau dia konsentrasi, misalnya duduk manis, gitu. Dia hanya bertahan sebentar, habis itu tidak bisa diam lagi, begitu, Bu. Iya, tidak bisa diam. Entah dia main-mainkan tangannya, dia main-mainkan ballpoint, kaki. Jadi, dia merasa gelisah kalau disuruh duduk diam, gitu. Nah, ini bedanya apa, Bu? Kan banyak orang yang bilang, wah, anaknya aktif nih, pinter nih anaknya, gitu. Hebat sekali anaknya aktif sekali, manjat pohon, manjat genteng, gitu. Karena banyak orang yang bilang, kalau anak itu aktif, berarti dia cerdas. Nah, yang membedakan, apa namanya, kekurangan perhatian, apa sih tadi yang disebut? Inatensi. Inatensi. Kemudian, hiperaktifitas yang berlebihan dengan anak yang aktif. Sebenarnya, bedanya apa di sini, Bu? Oke, sebelum menjawab ke situ, saya akan menjelaskan tentang hiperaktifitas dari anak ADHD, ya. Jadi, hiperaktifitas pada anak ADHD dicirikan dengan kegelisahan, rasa yang tidak pernah lelah, nih, saya garis bawahi tidak pernah lelah, bergerak yang tidak perlu, itu tadi, misalnya berlari, memanjat, kesulitan untuk bermain dengan tenang dan berbicara berlebihan. Jadi, cerewet, ya, betul. Bahasa lainnya adalah cerewet. Dan bisa jadi, dia karena kecerewatannya itu juga dia berbahasa, bahasanya itu kasar dan tidak baik. Jadi, dia itu ketika disuruh untuk duduk diam, seperti anak-anak yang lainnya, dia itu akan merasa gelisah dan seperti dia itu memiliki energi yang berlebihan, seperti digerakkan oleh motor. Jadi, tidak ada habisnya itu energi. Baterainya full terus. Baterainya full terus. Makanya ada juga anak ADHD yang mengalami gangguan tidur, begitu. Lalu, ciri yang berikutnya adalah impulsifitas bisa terlihat pada anak yang memunculkan jawaban dengan segera karena dia tidak berpikir terlebih dahulu. Lalu, dia juga tidak bisa menunggu giliran dan menginterupsi atau memaksa kepada orang lain. Jadi, pokoknya dia harus dilayani pertama, gitu, Bu. Iya, karena dia tidak maulah ya disuruh namanya ngantri-ngantri. Itu kan menurut dia mungkin lama membosankan dan lain sebagainya. Baik, baik, baik. Nah, tadi kembali ke tadi, Bu. Apakah bedanya seorang anak yang hyperactivity, maksudnya berlebihan aktifnya, dengan anak yang aktif, Bu? Jadi, kita tahu, wah, ini hyperactivity nih, terlalu aktif. Wah, ini memang hanya aktif saja, seperti itu. Iya. Yang bisa kita lihat dari hyperactivitas dan aktif, anak yang aktif, ketika anak yang aktif itu membuat suatu proyek, misalnya. Ada sesuatu kegiatan yang dia lakukan, dan kegiatan yang dia lakukan itu pasti dia lakukan secara tuntas. Betul, bedanya dengan anak yang hyperaktif, dia akan melakukan itu, tapi dia belum tuntas nih. Tinggalin. Ya, meninggalkan, lalu dia malah cari hal lain, proyek lain, misalnya. Seperti itu, kegiatan lain yang dia lebih rasa menyenangkan bagi dia, gitu. Misalnya, ada temannya lagi mewarnai, dia ikut mewarnai. Iya, tapi hanya sebentar, hanya satu menit. Habis itu dia mungkin panjat-panjat lagi. Memasak belum selesai, kemudian dia makan, itu yang belum selesai. Jadi, ternyata, hyperactivitas itu tidak punya tujuan kalau boleh disimpulkan, Bu, ya. Tidak ada tujuan. Tidak ada target, ya, Bu, ya. Sementara, kalau ada target atau terselesaikan, kita sebut itu aktif, ya. Aktif. Memang kita sering lihat anak kecil yang lompat-lompat, gitu. Kemudian, manjat kursi. Ngapain manjat kursi? Oh, ternyata ngambil mainan di atas lemari, gitu. Iya. Ada yang manjat kursi, kemudian naik turun, naik turun. Nah, itu tanpa tujuan, itu bisa diwaspadai juga, Bu, ya. Iya. Baik, baik. Bisa jadi dia hyperactivitas. Bisa jadi dia aktivitas. Oke, selanjutnya, Bu. Oke, selanjutnya. Jadi, kalau kita lihat secara struktur otak itu, karena gangguan ADHD ini adalah gangguan neurobiologis yang kompleks, jadi struktur otaknya itu juga berbeda dengan anak-anak yang normal. Iya, karena struktur otaknya itu lebih kecil dan ada neurotransmitter atau biasa diperlukan, dikatakan pembawa pesan kimiawi di dalam otak itu tidak bekerja dengan baik, sehingga muncullah itu kesulitan yang signifikan dalam konsentrasi, dalam hiperactivitas, dan kendali impuls yang dapat menyebabkan prestasi rendah dalam pendidikan. Jadi, memang ada bagian di struktur otaknya yang tidak normal, seperti itu. Iya. Nah, kalau sudah berkaitan dengan struktur otak, apa itu tidak perlu dioperasi, Bu, atau harus dibedah otaknya, seperti itu. Karena orang tua bilang, kalau marah ini, dasar orang tidak punya otaknya, siapa itu beneran di kepalanya tidak ada otaknya. Sebenarnya ada sih, ada otaknya, hanya memang strukturnya lebih kecil daripada anak lain, dan ada pesan istilahnya neurotransmitternya itu yang memang kurang bisa diarahkan dengan baik. Jadi, makanya kalau anak ADHD ada juga terapi dengan obat, stimulan-stimulan yang diberikan dari dokter anak. Gimana sih supaya anak ADHD itu bisa lebih tenang, bisa lebih fokus dalam belajarnya. Nah, itulah salah satu cara yang bisa membantu anak ADHD dalam menangani dia di sekolah. Sobat Maestro, topik ini sangat menarik sekali, terutama untuk Anda yang memiliki anak kecil, yang memiliki anak yang sedang bertumbuh, mari kita waspadai gejala dari ADHD ini, Sobat Maestro. Dan jangan ragu, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nomor 081-321-000925. Sekali lagi, 081-321-000925. Nomor yang sama, silakan Sobat Maestro, boleh kirim menggunakan WhatsApp Messenger, menggunakan PIMBBN, dan lain sebagainya. Kita akan membahasnya nanti ya, silakan. Jangan ragu, kirim pertanyaan tentang topik kita malam hari ini, yaitu ADHD atau gangguan pada perhatian anak-anak kita. Tadi sudah dibahas bahwa ini berkaitan tentang daya tangkap atau konsentrasi anak yang pendek, mungkin duduk diam sebentar kemudian di pecicilan lagi. Kemudian dia juga menjadi hiperaktivity, terlalu aktif tapi tanpa tujuan. Dan demikian juga tadi yang mungkin kita sering sadari. Dan mungkin ini dialami juga oleh para orang tua, yaitu impulsif ya, Bu. Jadi kita lebih cepat bertindak, berbicara juga, kemudian mikirnya belakangan. Ini yang sering jadi masalah ini, Bu. Gimana, Bu? Silakan, Bu. Jadi, impulsifitas kemungkinan besar bukan hanya pada anak ADHD ya, tetapi ternyata pada orang dewasa itu, impulsifitas itu juga menjadi salah satu gangguan yang menyertai mungkin ya, tapi bukan gangguan klinis seperti itu. Jadi... Emosi mungkin ya, jadi lebih cepat ngomong ketimbang mikir. Jadi gimana sih caranya maksudnya Pak Ewan supaya nggak impulsif gitu? Ya, untuk ketika kita akan menanggapi sesuatu, kita harus cerna terlebih dahulu. Ada baiknya kita berdiam sejenak untuk berpikir, baru kita menanggapi atau merespon suatu kejadian tertentu. Daripada kita langsung ngomel-ngomel, kita langsung marah-marah, kita langsung apalah itu. Daripada kayak gitu, nanti benar-benar menyesal di belakang. Di belakang ya. Memang penyesalan itu di belakang, Bu. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Itu sebabnya penyesalan di belakang, kalau di depan namanya pendaftaran. Baik Sobat Maestro, silahkan yang ingin bertanya, kirim SMS di nomor 081-321-000925. Silahkan gunakan nomor yang sama untuk berkirim pesan dengan menggunakan WhatsApp Messenger. Silahkan Ibu materinya dilanjutkan, mungkin ada hal lain yang akan disampaikan berkaitan dengan ADHD ini pada anak-anak. Seperti gimana sih terapinya? Kemudian, mungkin yang pertama kali kita harus cari tahu dulu nanti adalah gimana mengenalinya. Tadi sudah dibahas bagian, kemudian nanti kita pengen tanya lebih lanjut bagaimana langkah selanjutnya. Sesudah kita lihat bahwa, oh iya ya, anak saya ada gejala seperti yang disampaikan pada malam hari ini. Harus diapain, kemudian dibawanya kemana, dan kira-kira nanti terapi apa yang akan bisa diberikan. Nanti kita bahas sesudah break ya. Ya, untuk di sesi kedua ya Ibu Yulia. Dan silahkan Sobat Maestro yang ingin bertanya, jangan ragu saat lagu berikut diputarkan. Silahkan kirim SMS di nomor 081-321-000925. Sekali lagi 081-321-000925. Silahkan gunakan juga WhatsApp Messenger untuk berkirim pesan. Satu lagu berikut dan kita akan kembali lagi dengan topik tentang ADHD. Gelapkah jalan di kehidupanmu? Kau letih, kau penat, kecewa. Gentar hatimu menghadapi semua. Dan tak pernah kau temukan jawanya. Meskipun telah kau coba dengan kuatmu. Tapi semuanya tak berarti. Walaupun dengan segala tangis dan air mata, tak pernah kau temukan jawabnya. Tidak. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Yesus penolong yang setia. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Di saat kau ragukan akan kasihnya. Ingatlah selalu janjinya. Dia tetap sertai kita hadapi hidup ini. Hanya dialah jawaban bagimu. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Dialah yang sanggup mengatur hidupmu. Dia lebih dari jawaban yang kau perlu. Yesus penolong yang setia. Serahkanlah bebanmu pada Yesus. Kembali bersama saya Iwan Saputra dan Rumah Sakit Advent Bandung malam hari ini. Di acara kesayangan Anda setiap hari Selasa. Jam 7 sampai jam 8. Yaitu Health Clinic On Air bersama dengan Rumah Sakit Advent Bandung. Sobat Maestro yang mungkin baru saja bergabung. Selamat bergabung di acara Health Clinic On Air. Dan malam hari ini kita sedang membahas satu gangguan di bidang tumbuh kembang anak. Khususnya di bagian psikologisnya. Yaitu kita bicara tentang ADHD. Atau gangguan perhatian pada anak yang tadi sudah kita bahas. Berkaitan dengan daya konsentrasi yang pendek. Kemudian hiperaktifitas. Kemudian juga impulsif. Impulsif ini ternyata juga terjadi bukan hanya pada anak-anak. Tapi juga pada orang tua. Di mana kita lebih cepat berbicara. Lebih cepat bertindak dan mikir belakangan. Ini harus diterapi juga sebenarnya. Ini para kita orang tua ya. Dan terima kasih Sobat Maestro yang sudah mengirimkan SMS. Dan silahkan kami masih tunggu Sobat Maestro yang ingin bertanya tentang topik ADHD. Silahkan boleh kirim SMS atau WhatsApp di nomor 081-321-000925. Sekali lagi 081-321-000925. Baik. Ibu Yulia. Kita dapat pertanyaan yang bagus kali ini. Dari Bapak Rianto di Gatsu. Selamat malam Pak Rianto. Pertanyaannya seperti ini. Selamat malam Ibu Yulia. Mau bertanya nih. Kalau membedakan anak yang nakal sekali. Gak bisa diam. Egois, kasar, dan hiperaktif akibat ADHD ya. Seperti apa? Soalnya anak ini baru berhenti. Ini anak yang diceritakan oleh Pak Rianto ini. Anak ini baru berhenti kalau sudah disiksa nih. Mungkin dipukul. Kasian sebenarnya ya. Apakah karena faktor sudah tidak punya orang tua. Papanya gak ada. Mamanya sibuk kerja. Dan ini diasuh oleh omanya. Jadi mungkin pola asuh oma atau nenek ini ya. Seperti yang sering kita ketahui biasanya lebih lunak ya. Kemudian dia nakal sekali. Memang saking nakalnya. Anak ini pernah hampir dijual sama keluarganya. Ini tragis sekali sebenarnya ya. Tapi puji Tuhan gak laku ya. Kita bersyukur gak laku. Apa perlakuan keluarga juga jadi pengaruh. Dan bagaimana cara mengatasi yang baik dari Pak Rianto. Silahkan Bu Yulia tanggapannya. Oh iya usianya 6 tahun Bu. Saya lupa. Usianya 6 tahun ya. Betul. Selamat malam buat Bapak Rianto. Dan terima kasih atas pertanyaannya. Gimana sih cara membedakan anak nakal dengan anak ADHD. Nah tentunya kalau kita mau kasih diagnosa atau menyatakan seorang anak itu menderita gangguan ADHD. Tentunya kita harus bawa anak itu ke dokter anak atau ke psikolog anak atau ke ahli psikiatri. Sehingga anak tersebut bisa di screening atau di periksa lebih lanjut ya. Secara psikologis, secara kesehatan dan lain sebagainya. Baru kita bisa menyatakan bahwa anak tersebut menderita gangguan ADHD. Nah kalau kita lihat tadi kalau kita dengar dari pertanyaan Bapak Rianto. Keponakannya ya baru berusia 6 tahun tetapi dia kelihatan sangat egois, sangat nakal. Sehingga saking bandelnya dia makanya keluarganya pengen menjual. Nah kita lihat dulu bagaimana pola asuh di keluarga tersebut. Apakah pola asuhnya itu menerapkan suatu disiplin yang tegas dan konsisten? Memang sih anak butuh perhatian dan cinta yang tulus kasih sayang tulus dari orang tua. Nah bisa jadi juga kenakalannya itu adalah kegiatan dia atau sikap dia untuk cari perhatian ke orang lain. Dengan cara seperti itu ketika dia nakal, wah aku lebih diperhatiin nih. Daripada aku baik-baik aja, daripada aku diem-diem aja, aku dicuekin. Tapi ketika aku nakal, aku malah diperhatiin tuh sama omku, sama oma dan lain sebagainya. Jadi mungkin dia merasa kalau dipukul atau dipanis dihukum itu justru merasa senang karena diperhatikan ya Bu. Ada yang anak yang seperti itu. Jadi memang perlu diterapkan itu tadi disiplin yang tegas dan konsisten kepada anak sehingga dia juga tahu sebenarnya di rumah itu ada peraturan yang harus dia ikuti. Jadi melatih dia supaya dia bisa menurut kepada orang-orang yang ada di rumah tersebut sehingga sikapnya itu bisa jadi lebih baik. Begitu yang bisa saya berikan. Baik, baik. Jadi mungkin artinya semuanya terlibat ya Bu ya. Karena biasanya kalau papa dan mamanya ada, papanya tegas, mamanya tidak mendukung. Akhirnya cari perhatian ke mamanya. Nanti mamanya tegas cari perhatian ke papanya. Jadi anak itu akhirnya bingung, tidak konsisten dalam mendidik. Jadi semuanya harus bekerja sama. Ya mungkin kadang disiplin itu terasa berat tapi kemudian itu berbuah manis di kemudian hari seperti itu ya Bu Yulia. Baik. Terima kasih Pak Arianto mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Dan selanjutnya Bu Yulia dari Sobat Maestro di, wah jauh sekali nih, dari Cianjur. Selamat malam Ibu Tuti di Cianjur. Selamat malam cucu Ibu Tuti ini usianya 20 bulan Bu Yulia. Iya. Kalau melihat benda, barang di meja, diraihnya lalu dilempar begitu saja. Begitu juga kalau melihat sedal, berantakan diambilnya, lalu dilempar. Nah termasuk di kategori mana cucunya ini ya. Mungkin untung omannya tidak dilihat kemudian dilempar. Tidak kuat Pak. Tidak kuat ya. Jadi sebenarnya lucu kalau saya bayangkan cucunya Ibu Tuti di Cianjur lucu sebenarnya. Mungkin aktif juga. Tapi Ibu Tuti bertanya malam hari ini, ini termasuk kategori tindakan seperti apa? Silahkan Ibu Yulia. Oke, terima kasih Ibu Tuti atas pertanyaannya. Jadi cucunya Ibu masih 20 bulan ya. Masih 20 bulan. Dan memang pada masa-masa 20 bulan, pada masa-masa di bawah 2 tahun, anak-anak itu sedang mengembangkan keahlianya terutama dalam ranah motorik. Jadi ketika dia, ketika cucu Ibu Tuti ini sedang meraih sesuatu, berarti motorik kasarnya ini sedang bekerja, sedang belajar. Nah apalagi ketika melempar itu juga ada gimana anak tersebut melatih kekuatan ototnya. Jadi memang masa-masanya perkembangan motorik kasar. Seperti itu. Jadi memang belum bisa dikategorikan bahwa anak ini hiperaktif. Betul. Jadi masih 20 bulan loh Ibu Tuti ya. Jadi nggak apa-apa. Mungkin memang dia sedang berkembang ototnya secara motorik ya. Iya secara motorik. Nanti diarahkan saja mungkin supaya jangan ngelempar gelas misalnya. Supaya dijaga ya Ibu ya. Iya. Supaya jangan melempar televisi dilempar, nanti handphone dilempar kan malah jadinya merugikan. Tapi bisa diarahkan supaya... Diarah kan misalnya dengan bermain bola. Betul. Kan ada aktivitas menendang atau melempar bola. Bisa juga dibelikan bola yang kain itu. Yang untuk anak-anak supaya aman. Tidak berbahaya. Betul sekali. Atau bisa main clay itu. Jadi dia bisa... Dove itu ya. Dove itu ya. Iya. Clay dan lain sebagainya. Betul. Dan kalau dilempar pun tidak berbahaya. Nanti kalau takutnya dipegang apa namanya... Misalnya bola yang keras begitu. Kalau dilempar ke orang lain kan benjol. Seperti itu ya. Terima kasih Ibu Tuti sudah mengirimkan pertanyaan. Mudah-mudahan bisa membantu. Selanjutnya dari Ibu Ani yang ingin bertanya nih Ibu Yulia. Apa sih bedanya ADHD dengan ADD? Nah ini mungkin istilah yang baru juga untuk banyak sobat maestro. Yang mungkin Ibu Ani sudah lebih mengetahui sebenarnya. Ingin memastikan. Apa sih bedanya gejala ADHD dengan ADD? Silahkan. Oke. Kalau ADHD itu kan tadi kepanjangannya adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Sedangkan kalau ADD adalah Attention Deficit Disorder. Jadi hanya itu tidak ada. Jadi memang ADHD dan ADD itu kalau kita dalam dunia psikologi ya masih pakai DSM 4 yaitu Diagnostics Statistical Manual untuk Gangguan Perkembangan atau Gangguan Perkembangan itu. Dulu memang ada kata ADD. Jadi memang dia itu cirinya tidak bisa memperhatikan. Tetapi tidak ada ciri hiperaktifitas atau impulsif gitu. Tetapi kalau kita sudah pakai DSM 5 karena memang sekarang sudah menggunakan DSM 5. Istilah ADD itu memang sudah ditiadakan. Jadi lebih komplit lagi. Lebih kompleksnya memang ADHD. Karena ada unsur hiperaktifitas yang dimasukkan ke dalam. Dan impulsifitas ya. Demikian ini sepertinya Ibu Ani dulu pernah belajar psikologi atau membaca banyak referensi psikologi sehingga mengetahui ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya Ibu Ani. Selanjutnya dari Ibu Purba di Kiara Condong. Wah ini kalau nggak horas mejuah-juah nih Ibu Purba di Kiara Condong ya. Shalom Bu Yulia. Anak beliau, laki-laki. Kalau bicara kata-katanya tidak komplit. Ini sayang sekali tidak menyebutkan umurnya ya Ibu Purba. Kalau boleh mungkin disusulkan segera ditambahkan SMS-nya usianya berapa putra Ibu atau anak Ibu. Jadi kalau bicara putra dari Ibu, anak dari Ibu Purba ini misalnya bilang kue jadi ue. Minum jadi inu. Dan di rumah itu jalan terus nggak pernah duduk. Sudah saya terapi OT dan TW. Apakah anak saya termasuk ADHD? Dan apakah dengan terapi anak saya menjadi seperti anak-anak pada umumnya? Terima kasih. Silahkan Ibu Yulia. Terima kasih pertanyaannya. Jadi anak laki-laki bicaranya tidak komplit dan memang sudah diterapi ya. Terapinya mungkin TW itu terapi bicara. OT itu berarti okupasi. Okupasi terapi. Gerakan yang lembut, halus gitu ya Bu. Iya. Jadi ketika anak Ibu sudah diterapi dan tidak dijelaskan juga ya berapa lama terapinya. Betul, betul. Usia dan berapa lama terapi belum disebutkan oleh Ibu Purba. Jadi sudah baik, langkah Ibu adalah sudah baik untuk memberikan terapi. Terapi, dan terapinya sudah tepat ya. Terapi bicara dan okupasi terapi. Ya. Karena ini adalah gangguan perkembangan ya secara psikologis dan memang kita butuh bukan sesuatu yang singkat. Waktunya itu memang tidak singkat. Jadi memang Ibu harus lebih sabar dalam memberikan dan menerapkan terapi ini. Entah itu di ruang terapi atau di rumah bisa tetap diberikan terapi-terapi. dan biasanya seperti itu untuk mengetahui apakah anak Ibu itu bisa normal atau tidak. Memang membutuhkan pemeriksaan yang lebih lanjut. Jadi berkala ya. Berkala. Dan karena dari jauh saya tidak bisa menentukan apakah anak Ibu ini bisa sesuai atau bisa setara dengan anak-anak yang lainnya. Memang butuh ketemu langsung. Saya periksa langsung. Betul. Baik. Nah Sobat Maestro untuk menambah informasi bahwa Ibu Yulia Saraswati adalah seorang psikolog klinis anak. Dan beliau juga adalah salah satu tim dari Klinik Tumbuh Kembang di Rumah Sakit Advent Bandung. Jadi bila mana ada gangguan seperti ADHD atau mungkin ada gejala lain yang dirasakan oleh Sobat Maestro pada putra dan putrinya. Silakan jangan ragu kalau mau bertemu dengan Ibu Yulia. Karena beliau praktek setiap hari kerja dari jam 8 sampai jam 3 sore di Klinik Psikologi Rumah Sakit Advent Bandung atau juga di Klinik Tumbuh Kembang ya. Nanti boleh bertemu langsung supaya bisa tahu nih kira-kira terapi apa, apakah kurang terapinya atau lebih lama. Dan usianya 4 tahun ternyata dokter. Kemudian terapinya baru 5K. Disarankan minum obat juga. Jadi mungkin nanti boleh ketemu dengan Ibu Yulia ya supaya lebih detail. Dan seandainya Ibu mungkin sudah pernah bertemu dengan psikolog sebelumnya atau dengan dokter anak. Mungkin bisa juga untuk menambah referensi bertemu dengan Ibu Yulia supaya mungkin bisa didapatkan apa namanya, solusi yang lebih baik untuk putra atau putrinya. Selanjutnya Ibu Yulia, pertanyaan berikut adalah dari Ibu Willy. Selamat malam Ibu Yulia sepertinya tentang anak ADHD belum dikenal oleh orang awam nih ya. Memang betul Bu Yulia ini mungkin topik yang baru-baru kali ini aja kita betul-betul memperhatikan ya. Apa yang akan terjadi kemudian untuk anak yang dulunya mungkin ADHD? Ibu Willy ini mungkin beliau ingin bertanya, apa bisa anak dengan kelainan ADHD ini berhasil dalam studinya atau dalam pekerjaannya kemudian? Ini pertanyaan yang penting nih dari setiap orang tua sepertinya Bu Yulia. Silahkan Bu. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang gangguan ADHD seperti yang saya bilang tadi itu tidak bisa sembuh. Tetapi dari terapi-terapi, dari pengobatan yang diberikan itu bisa membuat anak lebih berhasil di bidang studinya, di bidang belajarnya dan di bidang bekerjanya. Ya itu pastinya perlu penanganan yang benar-benar konsisten. Jadi memang anak ADHD itu karena dia sering teledor ya, dia tidak bisa mengorganisasikan segala sesuatunya dengan baik. Makanya perlu ada satu orang atau ya bisa jadi orang tuanya yang bisa terus menerus mengingatkan apa sih yang harus dia lakukan. Jadi ada to-do list ya, ada list yang harus dia lakukan, yang harus dia conteng-conteng checklist. Dia beri checklist nih ketika dia sudah melakukan ini. Biasanya anak ADHD begitu, jadi mengingatkan supaya dia memang lebih terorganisasi dengan baik. Supaya dia tidak lupa nih, tidak lupa akan barang-barang yang dia bawa, tidak lupa akan aktivitas yang harus dia lakukan pada hari itu. Jadi memang butuh pendampingan khusus untuk anak ADHD sehingga anak ADHD ini bisa berhasil dalam bidang studi maupun dalam bidang bekerjanya. Baik, jadi tetap didampingi istilahnya Bu ya? Tetap didampingi, tetapi pada anak ADHD dewasa yang dia sudah terbiasa dengan checklist-checklist itu tersebut. Jadi dia sudah bisa memperlakukannya di biasanya dia perlu gadget, perlu alat bantu gadget bisa jadi iPad atau handphone. Jadi dia bisa melihat tuh alarm-alarm yang sudah dia buat dan memang dia harus benar-benar patuh pada jadwal yang sudah dibuat. Karena itu akan sangat membantunya untuk beraktifitas normal setiap hari ya. Jadi kita bersyukur puji Tuhan banyak teknologi yang bisa membantu saat ini untuk anak-anak yang sudah mungkin jauh dari orang tua atau dianggap sudah cukup mampu ya. Selanjutnya Ibu Yulia dari Sobat Maestro di nomor 0852-2069 sekian-sekian. Selamat malam Pak Iwan dan Ibu Yulia, saya mau nanya anak saya ada yang SI, Sensory Integrity, yang mungkin beliau kurang jelas itu apa ya, anak beliau laki-laki. Mungkin bisa dibantu, silahkan Bu Yulia. Sensory Integrasi, biasanya ini ada gangguan dari sensory processing. Jadi anak tersebut ini tidak bisa memproses informasi yang dia dapat dari kelima indranya ini dengan baik. Makanya ada terapinya disebut terapi sensory integrasi. Nah, macamnya itu memang sangat banyak ya, sensory processing ini. Bisa jadi dia itu takut untuk masuk dalam ruangan-ruangan yang sempit, bisa jadi dia kurang bisa seimbang. Jadi motoriknya, cara berjalannya, cara dia melompat juga tidak baik, tidak seperti anak-anak normal yang dia bisa lari loncat-loncat kemana-mana. Jadi memang saya harus lebih tahu nih, lebih detail, yang seperti apa sih sensory integrasi yang bermasalah. Dan memang itu juga ada ahlinya tersendiri ya, kalau sensory integrasi. Jadi biasanya kalau ada anak-anak yang bermasalah dengan sensory processing, makanya psikolog akan merifer kepada orang yang memang memiliki kualifikasi khusus dengan sensory integrasi. Jadi memang itu khusus kajiannya, supaya nanti ditangani dengan tepat juga ya, seperti itu Bu Yulia. Baik, Bu Yulia ini karena waktunya mungkin tidak terlalu panjang lagi, adakah pesan khusus untuk para orang tua, apabila mereka melihat ada gejala yang tadi yang sudah diceritakan, harus ngapain nih Bu? Kemudian adakah pesan supaya orang tua jangan down, jangan kecewa, supaya tetap semangat, dan bagaimana pesan dari seorang Ibu Yulia Saraswati sebagai psikolog untuk para orang tua ini? Baik, pesan saya, bagi para orang tua yang mungkin melihat atau ada nih gejala ADHD di anak saya, tetapi jangan terus menjudge bahwa anaknya itu bergangguan, bawalah anak tersebut kepada dokter spesialis anak, kepada psikolog atau ahli psikiatri. Nah, ketika memang benar-benar anak Anda didiagnosa dengan gangguan ADHD, bapak dan ibu tidak perlu down atau tidak perlu patah semangat, karena melalui pendampingan dari bapak ibu dan ahli anak yang lain, Ahli anak itu tadi yang seperti saya sebutkan ya, ada dokter spesialis anak, psikolog, ahli psikiatri, dan para terapis yang lainnya, sudah pasti anak tersebut bisa tertangani dengan baik. Nah, tetapi memang butuh benar-benar kesabaran, keuletan dari bapak ibu untuk mendampingi dengan kasih sayang yang tulus, sehingga anak tersebut bisa bertumbuh dan berkembang dengan lebih optimal lagi. Amin, baik-baik. Terima kasih banyak kalau begitu Ibu Yulia, waktunya malam hari ini, serta ilmunya yang luar biasa, sehingga malam hari ini kita dapat pencerahan nih, tentang penyakit, eh gangguan ya, gangguan dari ADHD untuk anak-anak kita. Nah, dan kita berharap para orang tua, sesudah kita dengar informasi ini, kita jangan langsung down ya, tapi justru semakin bersemangat, supaya anak-anak kita boleh tumbuh dengan baik, dan punya masa depan yang cerah juga. Dan sebagai informasi tambahan, Sobat Maestro, sebagaimana yang sudah kami sebutkan tadi, bahwa di Rumah Sakit Advent, Ibu Yulia juga melayani di klinik tumbuh kembang dan juga klinik psikologi. Jadi, bila mana ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut tentang ADHD, ayo, jangan ragu untuk mengunjungi klinik tumbuh kembang di Rumah Sakit Advent Bandung. Ada dokter spesialis anak dan juga Ibu Yulia Saraswati sebagai psikolog klinis anak yang akan membantu Bapak Ibu Sobat Maestro sekalian untuk dapat mencari solusi pada masalah pertumbuhan dan perkembangan anak dari Bapak Ibu Sobat Maestro, baik secara fisik maupun secara psikologi. Dan terima kasih banyak Sobat Maestro yang sudah bersama-sama malam hari ini, karena waktu juga yang akhirnya membatasi pertemuan kita malam hari ini. Dan jangan khawatir kalau Sobat Maestro baru bergabung di ujung-ujung acara, aduh saya ketinggalan, jangan khawatir. Silahkan kunjungi website kami dan kunjungi sosial media kami, materi ini sudah kami upload di Facebook rsadventbandung.com dan juga di website-nya di rsadventbandung.com dan silahkan cek juga di Instagram ya. Sobat Maestro boleh cek di situ, materi ini sudah kami upload dan siap untuk dipelajari. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui sosial media kami. Terima kasih banyak Sobat Maestro, jangan lupa kita ketemu setiap hari Selasa Malam ya, dari jam 7 sampai jam 8 untuk belajar berbagai topik kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Advent Bandung. Supaya hidup kita makin sehat, jadi berkat bagi banyak orang, diberkati dan digunakan untuk jadi pelayan dan kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya Sobat Maestro dari Geraham Maestro Kaca Piring 12 Bandung, Saiwan Saputra dan Rumah Sakit Advent Bandung mengundurkan diri. Ingatlah, keadilan pemerintah dan kerukunan umat beragama adalah jalan keluar untuk kembali membangun kesejahteraan bangsa. Terima kasih Sobat Maestro, sampai ketemu minggu depan dan Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Health Clinic On Air bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Informasi lebih lanjut, hubungi Rumah Sakit Advent Bandung, Jalan Cihampas 161 Bandung, phone 022-2034-386. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Maestro FN Terima kasih.